Hai semuanya, jadi channel ini baru aja mencapai 50 subscriber Thank you banget buat yang udah menjadi bagian dari channel ini Dan yang udah komentar juga, walaupun gue jarang ya ngebales komen Lebih banyak ngasih love ya Dan gue belajar beberapa hal ya, selama gue nge-youtube Terutama dari beberapa bulan ini Dan ini juga konten atau topik yang udah gue siapin sih Dari waktu yang cukup lama, karena gue emang udah niat ketika gue nyampe 50 subs Gue pengen buat konten ini Dan jujur aja sih, untuk dapet view ya, itu susah banget Bahkan gue gak usah ngomongin ke view deh Untuk dapet thumbnail lu aja diliat umum, itu gak gampang Atau kalo youtuber biasa bilangnya ada yang namanya impression Kalo di bagian analitik ya, itu gak gampang sih Jadi ini yang ngebuat gue respect banget Dengan mereka yang memulai youtube itu dari nol gitu Dan menjadikan hal ini sebagai pekerjaan utama mereka Karena ya emang bukan hal yang gampang gitu Mungkin banyak orang yang ngeliat bikin video, upload konsisten dan blablabla Bakal ngeldak gitu Dan iya mungkin bisa juga gitu Tapi dibalik itu pasti ada banyak yang gak seperti itu gitu Hasilnya atau gak sesuai dengan perkiraan mereka sih Banyak yang bilang bikin yang lagi trending juga Itu menurut gue Iya dan enggak gitu Karena ini lebih ke Gak bisa diprediksi ya Walaupun tetep kalo lu ngikutin topik atau trend yang lagi ada di masyarakat Kemungkinan besar ya akan lebih cepet naiknya gitu Tapi kalo lu liat dari trend yang ada gitu Gue sendiri agak bingung sih untuk mencari singgungannya dengan trend dan channel gue gitu Untuk mencari irisan di tengahnya gitu Ditambah lagi gue kebanyakan ngebawain topik Atau ngebahas film-film yang menurut gue bukan sesuatu yang mainstream gitu Memang ada beberapa yang mainstream Tapi film-film yang gue suka itu justru bukan dari sisi yang mainstream Karena gue suka tipikal yang independent film Yang lebih ke drama gitu Sedangkan gue rasa itu bukan sesuatu yang mainstream sih Dan ini yang ngebuat gue jadi lebih sulit ya Untuk mendapatkan audience Tapi setelah dipikir-pikir Ya balik lagi ke tujuan utama lu itu apa gitu Dan kalo ngomongin tujuan Atau dasarnya ya akan cenderung ke area topik yang lebih berat ya Sama kayak tujuan hidup lah gitu Ada yang bilang hidup itu dua kali Kehidupan yang pertama ketika lahir Dan kehidupan yang kedua itu Ketika lu sadar kalo hidup hanya sekali Terus ada juga yang bilang Kalo tujuan dari hidup ya mencari tujuannya Dan ada juga yang kita yang memberikan arti atau tujuan dari hidup kita sendiri sih Sedangkan kalo dari sisi sebelahnya Kayak Friedrich Nietzsche Contohnya Ya Hidup itu Nggak ada artinya gitu Dengan filosofinya Nihilismnya dia gitu Atau kalo dari Raskol ya Karakter Raskol dari True Detective Gue udah sering banget Apa namanya Ngasih tau nama karakter ini Di beberapa video gue Dia bilang kalo Hal terbaik yang bisa dilakukan manusia ya Stop reproducing gitu And walk hand in hand into extinction Terus Ada juga dari Kiker God Juga cukup unik Kalo gak salah sih Kiker God ya Yang ngomong Kalo iya Apapun pilihan kita ya Kita akan menyesal pada akhirnya gitu Karena Menurut gue ya Ada sisi Selalu ada sisi negatifnya sih Contohnya tuh kalo Lu menikah lu akan menyesal Lu gak nikah juga lu akan menyesal Tapi balik lagi Ke topik subscriber ya Ya Menurut gue ya Itu bukan hal yang gampang sih Untuk Mencari subscriber Apalagi gue sendiri kan Gue gak mempromosikan Channel gue Atau channel ini Ke sekitar gue gitu Keluarga gue juga Gak ada yang tau Mengenai channel ini Karena Emang sejauh ini Gue gak bilang ke mereka gitu Dan gue juga Bukan tipikal orang yang Nodong Ke mereka ya Untuk Subscribe channel gue gitu Dan gue juga gak anti Dengan Tindakan seperti itu Em Ada juga Dengan cara-cara lainnya gitu Tapi gue sendiri Lebih memilih untuk Cara seperti ini sih Ya Natural aja gitu Walaupun sangat-sangat Berat ya Dan Dan iya Gak menutup Kemungkinan juga Di Kedepannya Gue akan ngambil Beberapa Teknik lain Cuma Untuk sejauh ini sih Gue lebih nyaman Dengan Yang gue lakukan Pada saat ini Selama satu lagi Hal yang gue rasain Selama Gue jadi Youtuber Yang ngebahas film Itu ada di Pas gue lagi nonton Di bioskop ya Kayaknya mulai Tahun ini sih yang gue Gue nonton Terus Gue buat reviewnya gitu Yang di Yang di Bioskop Itu Pas The Batman Terus ada juga Doctor Strange Top Gun Kemarin juga Sick World Dan yang paling terakhir itu Pengabdi Setan yang kedua Jadi Gue nonton Di bioskop Duduk disana itu Sambil mikir gitu Apa yang mau gue tulis Dan gue bawain Di channel ini Sampai-sampai Yang menurut gue itu Agak Agak berlebihan Yang gue lakukan Pas nonton Pengabdi Setan 2 Yang kemarin Itu gue pilih Duduk Di Di C Karena kebetulan Theater itu Ada Ada 3 row ya Yang Pinggir kan biasa 2 Dan tengahnya yang gede Gue duduk yang di tengahnya Tapi di bagian pojoknya Itu Gue Bawa notepad Notepad yang beneran Kertas Dan ballpen Jadi gue nonton Sambil nyatet sih Karena Sebelum-sebelumnya itu Gue nonton Tapi sambil Buka not Di hp Ada poin ini Gue ketik Dan Gue Agak sedikit Tutupin dengan jaket ya Biar gak ganggu Penonton lainnya Tapi ya Ujung-ujungnya Gue jadi gak Bisa Nikmatin filmnya sih Karena Terlalu Berfokus pada Poin Untuk Apa yang pengen Gue Omongin di Channel ini Dan Pas Pengabdi Setan yang kedua Kemarin itu Ya agak Susah juga Untuk nulis Di kegelapan Sampai akhirnya Di titik Mungkin Setengah jam Di awal Yaudah lah Gue tutup Notepadnya Gue masukin dalam tas Gue balik ke Nonton Karena Jatuhnya Gue gak bisa Nikmatin filmnya Karena Tujuan gue Ke bioskop Bukan untuk Itu sih Lebih ke Nikmatin Filmnya Dan Itu Lebih ke bonus Untuk Kontennya Dan Semakin kesini Semakin agak Agak Mulai ngeblur Dan Jadi Satu hal lagi Yang gue Notice ya Kadang Gue Sempat Kepikiran Untuk Penting gak sih Untuk Dulu-duluan Ngebuat Konten ya Dan Jadi Gue nonton Film Ini di hari Release Gue buat Kontennya Viewnya akan Lebih gede Dan Ini sempet Gue lakuin Pas Gue nonton Di film Thor Dimana Jawabannya adalah Menurut gue Si Enggak ya Karena tuh Pas Thor yang Kemarin Yang Love and Thunder Itu Gue nonton Di hari pertama Gue nonton Di IMAX Gue Gue pulang Sampai Di tempat Gue itu Sekitar Jam Setengah Lapanan Malem Gue langsung Bikin Kontennya Dan gue Publish Sekitar Jam Sembilanan Kayaknya Jadi Gue nonton Di hari yang sama Gue buat Videonya Dan gue Publish Di hari yang sama Juga Tapi Ternyata Viewnya Cuma Sepuluh Padahal Yang kayak tadi Gue bilang Itu di Hari yang sama Jadi Menurut gue Ya Enggak Terlalu Ini sih Atau mungkin Ada beberapa Hal yang Gue miss Kayak Di deskripsi Ataupun Textnya Ya Ya Dia masih Tanda-tanya Terus Yang Pengabdi Setan 2 Kemarin Itu Gue Gue nonton Di hari Pertama Release Gue buat Videonya Besoknya Dan gue Publish Di hari Esoknya Rejumat Kalau gak Salah Dan Viewnya Sendiri Justru Lebih banyak Yang pengabdi Setan Kedua Dan Itu Bisa Dicek Di Videonya Yang ada Di Konten Gue Atau Di Youtube Gue Dari Sisi Algoritma Ini Masih Masih Gue Perlu Belajar Mengenai Algoritma Ini Sama Podcast Nah Itu Juga Menurut Gue Lebih Parah Lagi Atau Lebih Kacau Menurut Gue Itu Lebih Sulit Karena Gue Kan Bikin Podcast Juga Yang Yang Sebelum Itu Gue Buat Di Playlist Year One Karena Sekarang Udah Masuk Ke Podcast Year Two Dan Di Year One Ini Gue Buat Rilis Setiap Minggu Dan Itu Konsisten Selama 52 Ya 52an Episode Setahun Tapi Yang Nonton Ya Juga Sedikit Dan Mungkin Lebih Ke Ya Dibilang Jelek Ya Mungkin Jelek Dari Sisi Kualitas Konten Tapi Masih Bingung Gue Masih Perlu Belajar Lagi Untuk Mengenai Podcast Tunnel Juga Lumayan Ngaruh Kalo Menurut Gue Dimana Ya Kalo Bisa Ya Menarik Kadang Ada Orang Ngebuat Tunnel Yang Yang Wah Banget Dan Ya Emang Iya Dan Engga So Itu Aja Sih Mungkin Lebih Ke Unenuk Juga Ya Nari Channel Ini Thank you Buat Dan Thank you Buat Yang Udah Subscribe Juga It's Me Patrick Signing Off Subscribe To Be To Be For To Be